Akhirnya, sampai dengan mepet flight itu, dia bilang, yaudah, orangnya disana, ntar kalau disana gak ada, balik ya, balik. Kita akhirnya flight dari Amsterdam ke Maastricht tuh dikawal polisi, dititipin lah ya. Ditipin, nanti kalau disana jagain, kalau gak ada yang jemput, dia harus balik lagi. Untuk balik ke Indonesia langsung. Wah, berarti tuh kemungkinan saat itu bisa jadi Mas Bepek gak jadi ya? Halo Sobat Sporting, kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia. Yang mengalahkan Regista Jebret, Jastol, Non-Membership. Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada Pembinaan Usia Muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada Seleksi U17. Regulasi, 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 regulasi. Seleksi ada yang melolos tapi ke tim utama dua orang? Iya, maksudnya tapi podcast kita lebih bagus. Oke, regulasi jangan lupa. Kami lebih bagus daripada regulasi 5 plus 1 ASEAN di Liga Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada website PCC yang karena kami sudah mulai ada pembinaan. Bagus, jadi rilis kalau ini rilis sekarang. Udah mulai lebih bagus tuh, udah mulai pakai tender-tender. Bagus. Untuk beres ini website PCC. Bagus, gitu. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Kami juga... Kalah ya? Kalah ya sama Persewar ya? Iya. Buas ada di atas sekarang. Iya, pokoknya kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Oke, oke. Dan... Oke, oke. Terakhir, kami lebih bagus daripada Viva Gold Okirenga yang baru mengundang STY dan orang komen-komen. Sebelah dong undang STY. Kami sudah undang dari setahun yang lalu. Kunci STY, ya. Tapi, Okirenga tidak bisa membawa legenda ini. Dua kali. Kesini dua kali, ke mereka nol pun tidak. Karena memang beliau ini tahu siapa podcast terbaik. Oke Bang Mamat, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita juga mengucapin terima kasih untuk Jilat yang sudah jadi sponsor untuk episode kali ini. Pantlangin terus, karena nanti Jilat akan bagi-bagi giveaway di episode kali ini Bang Mamat. Betul sekali. Coba diperkenalkan dulu, kali ini profilnya seperti apa nih? Bintang tamu kali ini, datang untuk kedua kalinya. Oke. Karena mengakui bahwa kami memang podcast terbaik, sehingga beliau senang. Podcast pertama, waktu kita ngobrol-ngobrol disini, memecahkan rekor sebelumnya ya. Iya. Sebelum kakak bawas datang, yaitu 3 jam 41 menit. Dan kali ini, kita akan pecahkan lagi. Kalau seorang, orangnya ada ujanji lagi. Pecahkan, pecahkan. Sudah dua kali datang, kita langsung sambut. Inilah dia, the one and only, Bambang Pamungkas. Apa kabar Mas BP? Doa kami. Pertanyaan pertama nih, Mas BP. Kenapa mau dua kali datang ke sini? Apakah sudah mulai mengakui? Waktu itu kan masih sungkan mengakui, kami podcast terbaik. Sekarang, gimana? Kurang lebih begitu lah ya. Karena menurut saya, bahwa informasi yang diberikan, otentik. Dan menarik. Dan itu membuat saya kemudian mau datang dua kali. Tolong dipotong bagian itu dan naikkan. Naikkan. Tolong ya, eh editor, jangan nonton bokep aja. Potong bagian itu ya. Dan naikkan-naikkan. Itu statement, sebuah statement. Statement dari legenda. Legenda sepak bola Indonesia. Namun, satu grup dengan Matirazi. Satu grup. Satu grup WA. Dengan Fabio Cannavaro. Iya, iya. Siapa yang annoying tuh katanya? Gak, gak disebut nama. Oh, gak disebut nama. Waktu itu gak disebut nama. Gak, gak disebut nama. Tapi, seorang legenda pun masih kau suruh tunggu tiga jam di studio ini. Gak ada ya, sumpah. Tiga setengah, tiga setengah jam. Tiga setengah. Sumpah, teman-teman inilah framing terbaik abad ini ya. Framing terburuk. Bepe datang jam sepuluh. Jangan saya keluarkan foto Mabukanda ya. Foto Mabukanda saya keluarin ya. Bepe datang jam sepuluh. Kamu datang jam dua belas. Seorang legenda disuruh menunggu demi seorang. Ambil angkuran. Kita sumpah-sumpahan aja disini nih. Mas Bepe bagaimana? Orang saya datang setengah sepuluh. Kita tahu. Ayo sumpah. Dengerin lu. Ayo sumpah. Ayo sumpah. Gak berani. Gimana rasanya disuruh menunggu oleh seorang Mamat Al-Katir. Astagfirullahaladzim. Mungkin karena kemudian tadi kan dibilang baru pulang dari Jerman TSE Tim Nasional 17. Tidak apa-apa. Demi Allah saya datang jam 9 lewat. Parah. Setengah sebelas saya datang Mas Bepe jam sebelas. Sobat Sporti tolong. Bagenda kita oleh Mamat disuruh menunggu dan itu sangat. Foto mabuk abis ini saya keluarkan. Foto mabuk pekan botol. Lawas aja. Iya. Mas Bepe rapi banget ya hari ini. Kenapa Mas Bepe selalu datang kesini dengan rapi. Kita melihat di kamera juga selalu rapi. Iya karena memang kebiasaan ya. Dari dulu cukup senang rapi gitu. Dan itu menjadi suatu hal yang kemudian menjadi ya kayak kebutuhan. aja gitu kalau pengenin rapi. Karena biar nyaman kemudian percaya diri lah ya. Dalam kondisi apapun. Nanti kita gak pernah tahu dalam segala kegiatan kita ada perlu kemana. Kepana. Jadi ya terbiasa seperti itu aja. Oh terbiasa rapi. Itu di lapangan juga kan Mas Bepe terbiasa rapi ya. Kita tahu bahwa Mas Bepe selalu baju dimasuki. Oh iya. Kalau dulu saya bilangnya begini. Karena saya bermain di klub plat merah. Jadi pegangan kita harus dimasuki bajunya gitu. Dulu plat merah. Dulu kan masih. Plat merah semua. Betul. Misalkan dulu kan klub-klub apa katakanlah. Liga ya. Perserikatan kan ibaratnya PAPB di Jawa Dulu ya. Jadi dia menganggapnya begitu pegangan negeri. Jadi bagi jelas masukin rapi gitu. Itu dulu. Tapi sebenarnya enggak sih. Karena memang suka rapi aja. Karena suka ngeliat ketika misalkan setelah pertandingan ada foto tuh ada kayak. Wah ada yang kurang. Misalkan dulu pertama kali kalau dilihat ya tahun 9. 9-9 pertama kali main bola. Saya tuh cuma pakai armband sebelah kiri. Kanan enggak. Karena sebenarnya kananku patah kan sebenarnya. Sorry mas. Karena tangannya patah. Jadi dulu tuh tujuannya itu pakai sebelah kiri doang. Tapi setelah pertandingan dilihat foto kok kalian enggak nyaman. Akhirnya pakai dua. Itu kebiasaan gitu. Nah itu yang kelihatan kalau main. Kalau baju keluar enggak rapi. Akhirnya dimasukin jadi lebih rapi. Ya gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi lama-lama kebiasaan ya justru. Lama-lama kebiasaan. Tapi lu bercanda kalau jahat. Kenapa memasukin ya? Karena gue pegang negeri. Bercandanya dulu gitu. Tapi itu juga yang membuat baju Sogiantoro ya ke anak-anak asuhnya tuh kayak gitu loh mas. Oh iya. Bahwa anak-anak asuhnya kayak Rizky Rido. Betul. Yang saya lihat emang Rizky Rido sih. Saya berapa kali lihat. Berapa kebetulan emang di Persija. Iya baju di dalam rapi juga gitu ya. Karena apa? Karena ada di polisi. Enggak. Apa ada di polisi? Eh Rizky Rido pun. Enggak ya? Siapa yang kemarin tes polisi? Siapa Kakang? Kakang terus siapa lagi? Ada pemain Persija juga kan? Oh Ferrari. 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 Iya iya iya. Rizky Rido enggak ya. Tapi untuk anak-anak. Itu kan pribadi mas BP ya. Betul. Tapi untuk anak-anak yang sekarang nih. Misalnya kayak penting gak sih memang mereka masuk ke lapangan. Untuk rapi. Kalau tadi kan untuk diri sendiri tuh. Ada lihat ada yang kurang aja. Tapi kalau untuk keseluruhan pemain penting gak? Untuk bermain. Ya sebenarnya kembali kepada lebih keberkenyamanan ya. Artinya ketika kita bermain kita butuh kenyamanan. Lah apakah kemudian menjadi rapi itu membuat mereka nyaman? Kan kita gak tau personalnya masing-masing. Tapi kalau kita bicara mengenai image ya. Brand image mungkin akan lebih baik kalau rapi gitu. Mungkin di Eropa kita pernah lihat kayak main-main rapi yang siapa ya. Ke Andrea Pirlo misalkan kalau main di rapi misalkan. Wah. Itu terlihat. Zanetti misalkan. Itu kan terlihat lebih apa ya. Katakanlah lebih auranya lebih keluar gitu ya. Kalau kita bilang ya. Bagi yang mungkin berantakan. Walaupun sebenarnya itu tidak berpengaruh pada permainan. Tapi lebih pada kenyamanan sebenarnya. Itu termasuk rambut dan kumis gak mas? Iya kurang lebih begitu. Karena saya memang termasuk orang yang kadang-kadang agak kayak. Kalau orang bilang mungkin metroseksual. Mungkin suka yang rawat-ngerawat gitu ya. Jadi ya mungkin iya. Karena kalau rambut dulu tuh awalnya kalau rambut tuh sebenarnya karena gak punya waktu untuk nyisir. Dulu rambut saya seperti ini dulu waktu kecil ya. Belah pinggir gitu kan. Tapi karena rambut saya tuh tebal. Jadi kalau panjang dikit keribu. Ada pernah susah postnya di Instagram saya. Kita perapalian dunia lawan Katar. Itu keribu rambut saya. Keribu gede gitu. Dia ke atas ya bukan ke bawah. Karena tebal kan. Jadi akhirnya potong pendek. Terus gimana caranya supaya gak sering nyisir. Akhirnya bikin moho kayak gampang doang gitu ya. Nah itu kebiasaan itu pertama tahun 2004 sampai pensiun. Tapi setelah pensiun balik gini lagi. Karena udah gak perlu lagi yang. Sekarang lebih punya waktu untuk nyisir lah ya. Walaupun terus masih tetap pakai tangan. Kalau kumis sendiri sebenarnya. 2000 setelah Piala Asia. 2007. Ya karena memang waktu itu pengen beda gitu. Karena kalau gini ya. Kalau kumis itu mungkin di generasi sekarang mungkin termasuk tidak begitu familiar lah ya. Mungkin orang berkumis itu kesannya tua gitu kan. Tapi kalau dulu-dulu tipe sekolah tahun 90-an, 80-an itu kan memang mereka kelihatan lebih-lebih. Garang. Garang, manly kalau brewok gitu. Nah jelus pengen begitu. Jadi akhirnya. Tapi walaupun brewok, rapi. Iya, iya, iya. Betul. Jadi gak berantakan gitu. Itu yang kemudian setiap Piala Asia 2007 mulai kumis dirapihin. Mulai pakai rakyatnya jadi keterusan orang manggil si kumis gitu. Walaupun sebenarnya. Karena kumis tipisnya itu mencolok gitu loh. Kayak bekas habis dicukur kan. Terus dia dibiarin dikit gitu-gitulah. Ya itu akhirnya awalnya dari situ. Kalau gak salah pertama kali yang manggil si kumis itu Leo kalau gak salah ya. Leo Saputra. Itu di pesudah tahun 2008. Jadi intinya penampilan itu penting. Apalagi yang selalu kena sorotan kamera seperti Mas Bambang Pamungkas ini. Betul. Stylenya pantang nanggung. Makanya kalian perlu cukuran pakai Gillette Flexi Vibes. Cukuran lebih praktis dengan kepala yang bisa diganti. Bikin penampilan kalian lebih rapi tanpa kumis yang nanggung. Betul sekali coach Rippan Sobat Sporty juga. Jangan lupa untuk cek kolom komentar untuk mengikuti giveaway dari Gillette. Berupa e-wallet senilai 500 ribu rupiah untuk 5 pemenang beruntung. Dan ingat. Cukuran lebih praktis pakai Gillette Flexi Vibes. Untuk penampilan yang lebih rapi tanpa kumis nanggung. Tapi kalau mau. Tapi hadiah tadi agak susah ya. Kenapa tuh? Karena away bukan home kan. Give away. Give away. Gak ada give home. Mas Beppe kita gak main seri mulut lagi. Tapi kita juga pengen tau nih Mas Beppe. Di episode yang lalu belum kita bahas. Mas Beppe. Kalau setelah main bola itu ngapain sih kegiatannya? Kebetulan match ini maksudnya? Setelah ya setelah match. Pertandingan? Bersanya dalam kondisi apapun ya? Iya dalam kondisi apapun. Kebetulan gini. Saya tuh termasuk orang yang tidak suka keluar. Karena ya mungkin kesannya agak sedikit sombong. Tapi biasanya kalau di beberapa tour ya gitu. Kalau keluar tuh gak nyaman karena banyak yang itulah ya. Kecuali kalau paling keluar kalau ingin kuliner yang lokal kuliner gitu. Kalau setelah itu biasanya di kamar. Jadi temanku itu hanya laptop sama musik. Jadi itulah kenapa aku nulis sejak tahun 2004. Itu karena memang kebanyakan waktu saya di jalan itu kebanyakan saya habiskan di kamar gitu. Habis main, kamar, nulis-nulis. Apapun yang ada di kepala gitu ya. Tentang simak bulan Indonesia tentang apapun lah. Dan itu kemudian menjadi buku, dua buah buku itu gitu. Jadi kalau dibilang setelah main bola kebiasaan ngapain ya. Nulis ya? Nulis. Nulis sambil makan? Iya. Bukan gorengan kan tapi? Enggak, enggak, enggak. Enggak pernah ya? Nulis-nulis aja gitu? Nulis. Di kamar kan, di tempat tidur kan jarang makan juga. Kalau kita kadang-kadang mau ngapain? Malu taruh segelanya. Mamat juga katanya mas saking menghargai mas Beppe sebagai legenda sepak bola Indonesia. Dia membeli dua buku dan apa? Part yang paling lo suka tuh tulisan Beppe yang sebelah mana tuh? Hah? Yang sebelah kiri luar. Yang bagian apa? Kanan dalam. Yang tulisan buku Beppe yang paling lo suka yang mana? Bolo tenis. Oh no. Mas, dia setiap ada orang yang kesini dia ajarin bole tenis semua mas? Semua tidak percaya bole tenis. Dia bilang beneran. Iya, iya. Nanti saya yang ajarin di mas Beppe. Sahar lu ajarin. Sahar ginanja. Banyak. Asnawi. Sandy Walls, Sandy Walls. Ini Bang Nur Alim juga saya ajarin. Untuk lompat bisa di belakang gitu deh bro. Begitu ya. Ngapain Bang Nur Alim diajarin udah pensiun juga? Iya. Buatnya latihan anak-anaknya. Oh iya. Mas itu tapi kalau nulis yang edit ini siapa sih mas? Karena aku rasa tulisan itu bagus banget mas. Gini, ada proses ya. Kalau mungkin teman-teman baca tulisan-tulisan dari awal. Dan tulisan-tulisan sengaja tidak aku ubah. Jadi ketika saya menulis di pertama kali 2004. Sampai dengan tulisan sekarang terakhir. Itu pasti berbeda. Karena setelah proses pembelajarannya. Coba tak. Saya kasih lihat bahwa ketika kita mencoba untuk memulai sesuatu. Nggak perlu takut. Bagus ya. Ya nggak perlu bagus dulu gitu. Dan dari sana kita bisa improve pelan-pelan. Jadi ketika dulu tanda bacanya mungkin kurang lengkap. Kemudian grammarnya mungkin nggak bagus. Saya biarkan gitu. Biar terus kemudian sampai akhirnya tulisan menjadi lebih baik. Nah itu ada pesan. Ada proses di sana gitu. Jadi nggak pernah edit sendiri. Tapi itu kalau masuk di apa namanya toko buku gitu. Emang nggak apa-apa tuh. Tanda baca masih berhentakan gitu-gitu. Itu terserah kita ya? Iya. Karena editornya dari kita sendiri yang milih. Mereka cuma merapikan, menyusun ininya. Misalkan ceritanya habis ini yang lebih, biar lebih urut gitu ya. Tapi habis itu nggak apa-apa. Makanya kalau di buku pertama itu. Yang BP20 ketika Cembari Kemenari itu banyak tulisan-tulisan yang katakanlah mungkin masih amatir banget lah ya. Walaupun sekarang masih amatir sih. Tapi kurang rapi, paragraf dan sebagainya gitu. Nah itu proses pengen saya, saya pengen beritahu bahwa ini proses bagaimana saya belajar menulis gitu. Dan menariknya di buku yang kedua yang lebih rapi itu penjualannya bagus yang pertama gitu. Karena yang kedua itu, karena yang pukulan blog ya mas? Betul. Karena yang pertama itu mungkin lebih kepada cita-cita yang, kan orang banyak melihat bahwa saya itu orang yang introvert gitu ya. Oke. Jadi ketika aku bikin buku, kemudian mereka pengen banget baca gitu. Apa-apa sih ternyata yang ditulis oleh Bambang gitu. Dan dia menemukan hal-hal yang selama ini nggak pernah diketahui di publik gitu. Yang ternyata saya sebenarnya nggak se-introvert yang mereka pikirkan. Saya cukup introvert bahas apapun gitu. Nah itu yang kemudian membuat mereka tertarik untuk membeli buku itu. Nah di buku kedua yang secara, apa ya, secara literasi lebih baik, ya penerimanya jadi lebih serius gitu. Karena setelah kita mulai, karena proses perjalanan Spark Indonesia kan semakin, saya semakin senior semakin tahu hal-hal yang nggak bagus gitu. Jadi semakin serius bahas apapun ya. Semakin kesortir, semakin dalam nih isinya. Betul lah. Semakin serius lah itu memang kemudian kurang diterima, diterima dengan baik tapi tidak terlalu fun lah gitu ya. Secara, secara apa ya, pemahamannya. Tapi isinya lebih, bagi saya lebih bagus yang kedua. Kalau soal ruang ganti itu di pertama apa yang kedua, lebih banyaknya? Kedua, di kedua. Kedua lebih banyaknya soal ruang ganti? Iya, itu proses ya. Kalau yang pertama itu saya keluar, saya rilis tahun 2010. Itu lebih kepada perjalanan saya ketika saya pertama kali bermain bola sampai dengan 2010. Nah buku kedua itu 2010 sampai dengan 2014. Artinya dimana proses ketika ada dualisme, ada saya kemudian disangsi setahun nggak boleh main di Liga Indonesia. Kemudian ada proses dimana saya menghadapi sebuah, apa ya, kemelut bagi-bagi saya adalah terkelam dalam sepak bulan Indonesia. Itu kan teril pembahasannya lebih serius nih. Jadi emosinya lebih, kalau saya mengatakan bahwa ini buku yang emosional banget gitu ya. Personal berarti ya. Tapi itu kan bagi masyarakat yang tidak terlalu, atau gini ya, memaknai sepak bulannya dari sisi yang senangnya saja kan kurang menarik. Iya, iya, entertainnya kurang lah ini. Betul, jadi kurang. Wah nggak lucu lagi ini kayak yang pertama kan bahas mengenai. Benidolo yang diisangin ya. Yang pertama bahas mengenai saya suka pakai celana dalam bunga-bunga gitu. Itu kan orang yang nggak, oh ternyata dia begitu. Bukan sekarang pakai juga? Oh nggak, kalau nggak. Itu dulu. Jadi dulu kalau saya main di ruang ganti, kan ruang ganti kan biasa orang mau mandi. Orang nggak kenal kalau, oh kalau ada celana dalam warna bunga-bunga itu punya BP pasti gitu. Itu dulu seperti itu. Itu nggak jadi bedai, dia nggak ketuker waktu itu. Artinya orang yang tadi berpikir bahwa BP itu introvert. Nggak kok dia cerita sebetulnya diceritain. Nah itu yang sebenarnya cukup menarik. Tapi di kedua lebih serius. Sisi lain berarti ya, yang di pertama itu. Di yang pertama sih paling menarik yang bapaknya mas BP mamerin jirsi 9 ke, di getas gitu ya. Itu yang saya cerita di waktu pertama kali disini. Ya itu kalau saya sih itu sih bagian, kebanyakan kalau jadi bapak gitu. Ya itu saya ceritakan kembali di, ah bukan ya, di buku pertama. Bahwa pada akhirnya saya janji bahwa kapanpun saya dipanggil tim nasional, saya akan datang. Nah itu saya buktikan di tahun 2012. Ketika kemudian semua orang dilarang untuk tampil di tim nasional, saya datang dengan konsekuensi ya. Disangsi setahun. Ini pertanyaan titipan dari Bang Mamat. 2012 bagaimana Mas BP melihat fun book ring? Kalau Anda mau tanya, tanya aja. Tidak nanti diserah misalnya lagi. 2015 strikernya Mas BP ada fun book ring. Coba kita tanya dari sisi Mas BP ya. Dalam waktu itu kondisinya memang saya fun book ring. Kemudian ada si Samso Larif. Iya. Samso Larif. Yang sering, Irvan masih ada. Irvan ya. Waktu itu yang main pertama saya sama Irvan, kemudian kedua Irvan dengan Samso Larif. Nah yang ketiga, kita kan main, cuma kita gak lolos ya. Nah, kondisi fun book ring itu gak fit. Sehingga di pertandingan pertama kedua dia gak bisa main. Nah dia baru bisa main pertandingan ketiga. Itu pun dia baru main sekitar 15 atau 10 menit terakhir ya. Nah setelah itu menadaknya, dia sempat main di Fairnot loh. Baik lagi Fairnot loh. Coba dicek. Fairnot apa Regina? Fairnot, coba dicek. Oh dari tim nasi 2012 itu? Pernah, kalau gak salah. Ada satu-satu musim, masuk setengah musim. Mungkin nanti boleh dicek ya, takutnya salah gitu. Dia pernah main di Fairnot setengah musim. Ketika itu Fairnot lagi dalam kondisi yang kurang baik ya. Sehingga mereka, gue gak tau. Karena memang dulunya dia pernah di Fairnot ya. Kalau gak salah, please dicek lagi. Tapi kalau dari teknik gitu-gitu, gak aman. Oh iya, kalau secara teknik menurut saya dia cukup baik. Cuman mungkin waktu itu kondisinya gak fit ya. Karena kan cukup. Lagi melar aja. Iya, lagi cukup berisi. Sehingga kalau kondisi dia normal, artinya berat-berat yang proporsial. Mungkin ya bagus karena faktanya itu juga main di tim-tim kayak di VTC. Artinya kan dia memang punya kualitas itu. Iya, iya, iya. Menurut saya sih itu. Yang salut dari Mas Bepe ya. Kan ternyata Mas Bepe tidak se-introvert itu. Katakanlah di ruang ganti iseng-iseng media. Kepribadian. Siapa ini? Mas Bepe. Ya kan introvert itu kan ada INFJ, apa gitu-gitu. Tes psikolog pernah. Biar kita tahu nih extrovert tapi introvert. Tapi itu gimana caranya orang lain sebetulnya tidak tahu Mas Bepe itu iseng itu menutupnya gimana sih Mas? Kayaknya rapat banget nih kalau gak dibuka di buku kita gak pernah tahu. Karena begini, karena dalam banyak kesempatan orang itu hanya melihat saya di sisi yang luarnya saja gitu. Ketika saya diem gitu orang ini tertutup nih, orang ini gak mau. Serius banget. Tapi kalau misalkan kita kemarin disini, di pertama kan kita cukup bisa bercanda gitu. Ternyata dia bisa ngobrol juga bisa. Nah, itu kemudian tergantung pada peran yang diberikan kepada saya oleh sutradaranya gitu. Lu hari ini harus begini misalkan. Jadi itu yang kebutuhan saja. Tapi pada akhirnya memang, saya orang yang cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri lingkungan gitu. Cuman kadang-kadang memang, ya kita manusia kadang-kadang pengen, gue pengen. Pengen healing ya? Pengen sendiri deh gitu, pengen diem deh. Berarti kalau aku nih healingku adalah hilang. Kalau Mas Bepe juga kayaknya sama deh. Kalau lagi pengen healing, hilang dulu deh dari kelapa air gitu. Itu healingnya. Ya mungkin kurang lebih ya begitulah. Karena memang, ya memang kalau jadi pahul figur sepak bola apalagi di Indonesia kan memang cukup riuh ya. Jadi kadang-kadang pengen, itulah kenapa saya sering di kamar, gak kemana-mana, nulis sendiri, merenungi apa yang saya rasakan, mencurahkan apa yang saya rasakan tentang sepak bola Indonesia, tentang perjalanan karis dan sebagainya gitu. Yang kemudian sebenarnya tujuannya untuk memotivasi diri saya sendiri gitu. Kenapa? Karena satu soal yang paling bisa membuat saya bangkit saat terjadi gejolak dalam diri saya adalah buku saya sendiri. Kesannya jadi, kesannya apa ya? Curhat ya? Bukan, begini. Misalnya, waktu saya patah kaki. Oke. Saya membaca tulisan-tulisan saya. Kemudian saya merasakan, saya timbul perasaan begini. Masa iya sih setelah saya melewati begitu banyak rintangan yang sudah saya hadapi, dan saya berhasil melewati dengan baik, masa iya sih saya harus berhenti hanya karena cedera ini gitu. Oh, jadi di flashback lagi. Nah, dulu juga saya dapat rintangan ini. Jadi, itu yang kemudian buku-buku itu tulisan-tulisan saya. Itu yang tujuan awalnya sebenarnya untuk itu gitu. Untuk saya bisa, apa ya, recall apa yang sudah saya alami dulu gitu. Nah, itu bisa membagi ke motivasi saya. Nah, kemudian kalau kemudian buku itu bisa katakanlah tulisan-tulisan bisa memotivasi pemain muda, ya Alhamdulillah. Tapi tujuannya sebenarnya untuk diri sendiri. Karena kan awalnya saya tulis di blog kan. Iya, iya, di blog. Saya tulis di blog. Jadi, dulu kan, ya sampai sekarang sih, banyak orang yang nulis saya itu kan masih, daya niat baca itu masih kurang. Sehingga blog atau tulisan itu tidak begitu menarik. Apalagi sekarang di daerah medisial yang seorang orang semuanya orang visual ya, bukan tulisan. Bukan baca lagi. Apalagi dulu gitu. Jadi, sebenarnya itu private saya sendiri. Kalau saya nulis, saya taruh ada yang mau baca-baca silahkan, kan ada yang, enggak ya saya minta sendiri. Tapi kemudian setelah dibukukan, orang jadi tahu. Ternyata si Bapak itu suka baca gitu. Eh, suka nulis. Tapi Mas Bepe itu kan berarti ketika bosan sendiri, Mas Bepe keluar. Iseng, bercanda-bercanda sama teman dan lain-lain. Tapi kalau bosan lagi di sini, balik lagi menyendiri dengan tulisan lagi. Artinya ada dua kehidupan sebenarnya kan. Lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman di kamar sendiri ya. Karena gini, seperti yang saya bilang, kalau bertemu teman-teman itu ada waktunya. Kalau misalkan kita tur satu tim, pasti ketemu teman itu di ruang makan. Makan banget, hati yang gitu. Artinya pasti, mau tidak mau ya. Kita ketemu teman-teman. Nah, setelah itu mungkin ada saat dimana kita pengen kulineran misalkan. Nah, itu kan ada saat dimana kita bisa bareng teman-teman, bisa ketawa-ketawa lah ya. Nah, setelah itu ya balik ke kamar. Karena kan kebanyakan waktu ketika kita turut itu ya di kamar. Iya. Ya kan, kalau gak tidur, nonton TV. Ya gak kondisi ya. Tergantung dari kesukaan kita. Ada yang nonton TV, nonton video. Nah, kebetulan saya memang dari, saya... Nonton Sport 77 ya Mas Bebe. Dulu belum ada. Dulu ada Stellar. Amas Sport 1. Amas Sport 1. Nah, jadi, itu yang membuat saya akhirnya, saya tuh punya laptop. Saya diceritain lucu ya, bahwa, dulu ketika saya pertama kali punya laptop, tim nasional, saya sendiri yang bawa laptop. Itu ketahuin orang banyak loh. Ngapain sih kayak orang kerja bawa laptop? Itu dulu. Saya ingat tahun, saya pertama kali bawa laptop, si game 99. Oh, karena orang-orang lain bawa sepatu, deker. Bukan. Maksudnya ketika kita traveling. Iya. Laptop. Oh, PS. Bahwa orang kan, PS dulu mungkin. Ya, kira-kira gitu lah. Orang bawa apa buat. Saya bawa laptop, itu diketawain orang. Saya gak sebut namanya. Pemain-main senior lah ya. Eh, Indonesia Mas. Indonesia. Orang bawa diketawain gitu. Ngapain tuh bawa laptop? Padahal waktu itu, saya masih belajar ya, masih belajar komputer waktu itu. Sehingga laptop saya tuh hanya saya gunakan buat nonton video, CD dulu. Dulu kan ada disrevenya gitu ya. Jadi, karena pengen belajar, tapi belum, ya pengen belajar sendiri gitu ya, tapi pengen punya laptopnya, beli laptop, tujuannya dulu awalnya cuma nonton DVD dulu, DVD konser. Tapi lama-lama belajar, 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 akhirnya bisa pakai laptop gitu. Nah, waktu itu, belum ada orang yang pakai laptop. Bahkan kalau gak salah, yang masih ingat tuh Bung Hardiman Koto, dia bilang, waktu saya bercayaan itu, dia tahu tuh, karena diikuti Timnas kan. Dia tahu pertama kali saya orang bawa laptop, dia pernah cerita di mana, dia bilang, gue ingat tuh dulu dia sering bawa laptop. Nah, itu yang pertama kali saya bawa. Pantesan waktu di Belanda apa ya, kan tabloid bola tuh ada suka ngirim, email dari Bambang Pamungkas tuh, di-publish gitu, kabar dari sana gitu. Tulisannya udah bagus mas itu, di usia muda. Ya, sebenarnya, rasanya mungkin ada yang ditanya gak ya. Belum sebagus itu lah ya. Tapi kan karena, kebutuhan untuk di-publish secara resmi, mungkin mereka rapihkan ya. Tapi kalau, mungkin ya gak serapi itu lah. Belum-belum serapi itu. Dari usia muda. Gak terlalu, Waktu di Selangor, masih sering nulis juga, kehidupan di sana. Ya, karena gini, saya pertama kali menulis itu, saya ingat banget, artikel yang saya tulis pertama adalah, ketika saya pamitan kepada The Jack, ketika saya harus pindah ke Selangor. Itu artikel pertama yang saya tulis. Itu publish di mana? Di blog saya. Di blog saya. 2004, ketika saya pindah ke Selangor, saya nulis artikel, gak banyak, cuma tiga paragraf, memberitahu The Jack, bahwa saya pamit. Walaupun saya yakin gak ada yang baca waktu itu. Belum tentu. Iya kan? Saya di Papua aja baca blog mas loh. Oh enggak. Belum tentu. Kita bicara 2004 loh. Iya, iya. Belum jaman. 2004, iya. Friendster ya. Iya. Internet juga belum se... Belum, belum. Artinya begini, 2004, di mana orang belum begitu melek internet, satu, dan kita paham bahwa di Indonesia, niat baca itu masih kurang. Jadi, walaupun mungkin gak ada yang baca juga. Double ya, double. Tapi setidaknya itu adalah dokumentasi saya. Jadi saya bikin, saya tulis waktu itu ketua umum The Jacknya Bung Ferry. Saya bilang, karena waktu itu saya ketemu Bung Ferry di Aceh. Ada turnamen piala, apa ya, gubernur Aceh kalau gak salah. Sebelum tsunami. Itu turnamen terakhir saya sebelum saya pindah ke Malaysia. Ketemu Bung Ferry, saya pamitan ke dia. Terus akhirnya saya nulis artikel itu. Itu tulisan pertama saya, 2004. Baru berlanjut lagi di Selangor. Berlanjut lah, ya, Selangor saya nulis-nulis mengalami pengalaman saya di Selangor. Bahkan di Selangor ada pengalaman yang, ketika final piala Malaysia, kan di Malaysia itu setiap main asing punya, satu orang untuk jadi, bukan apa ya, ELO di masing-masing. Jadi, saya, ada satu orang yang ngurusin keluarga saya. Eli punya satu orang yang ngurusin keluarga Eli. Main asing. Untuk ngurusin artinya begini, ketika saya harus traveling, ada yang ngurusin di rumah, misalkan ada tagian bil, apa-apa, yang istri butuh apa. Nah, waktu pemanasan piala Malaysia, tiba-tiba orang ini nyamperin ke pinggir lapangan. Dia bilang, BP, yang di Pertuan Agong Indonesia nonton. Nah, saya bingung lah. Bentar-bentar, negara saya gak ada yang di Pertuan Agong. Iya, yang di Pertuan Agong. Kalimanesa kan ada ya, yang di Pertuan Agong. Iya, siapa? Iya itu, yang di Pertuan Agong nonton. Gak ada di Indonesia, ada. Orangnya di atas. Pemanasan keluar nih. Keluar lapangan, lihat ke Royal Book. Gak ada yang dikenal. Terus, mana orangnya? Orangnya lagi di dalam, masih lagi di jurang jamuan makan. Pas keluar jalan ke lapangan, menjelang pertanyaan itu ya, anthem itu, pas saya lihat, ternyata tahu siapa? Siapa? Bapak Agung Gumelar. Jadi dibilangin nama Bapak Agung. Dia bilangnya yang di Pertuan Agong. Pertuan Agong. Berarti ya? Yang di Pertuan Agong. Jadi, Agung, Agung, Agung. Nah, jadi dibilangnya dipikirnya, Pak Agung, mungkin dari Indonesia, Pak Agung gitu kan. Mungkin dipikirnya, oh dipikirnya yang Pertuan Agung. Nah jadi, saya gak paham siapa. Pas lihat, oh Pak Agung baru tahu. Jadi Pak Agung nonton final waktu saya. Final Piala Malaysia itu. Kita menang 3-0 lawan, Pera. Gak usah disebut yang bikin gol. Iya, Mas Bepe yang bikin gol. Itu yang celana melarut, eh bukan yang ganti celana. Itu final Piala FA. Oh beda lagi. Beda. Ada final Piala FA, Piala Malaysia, Kopa di Samsu. Bukan. Gak ada disana. Jadi, itu yang, saya tulis juga di tulisan saya. Jadi cerita-cerita itu yang, yang menemani kesarian saya ketika jadi saya masih menjadi pemain. Mas, saya pernah saran di Selangor nih, kayak hidupan di Selangor. Mas Bepe kalau di Jakarta atau di Indonesia, sudah tentunya gak bisa kemana-mana lah. Udah pasti banyak yang minta foto, udah pasti, namanya public figure post sepak bola nomor satu, itu susah, sulit bergerak lah kalau di Indonesia. Kalau di Selangor itu masih sulit apa enggak? Apa secenderung bebas? Sama sih ya. Maksudnya gini, apa ya, masyarakat Malaysia memang cukup fanatik juga dengan sepak bola. Tapi mungkin saya boleh katakan tidak sefanatik kita lah ya. Yang jadi masalah adalah, Selangor itu ibu kota di Malaysia ya, di area Kekwala Lumpur. Itu kan banyak TKI-nya gitu. Jadi ya, jadi sama dengan orang kita. Bahkan, yang biasanya orang main stadion Selangor kan ketika Mas Bepe sama Mas Bang Eli disana. Jadi pertama kali, mungkin Eli pernah cerita disini ya. Oh iya. Cerita apa dia? Cerita tentang itu, supporter. Jadi gini, pertama kali yang sebenarnya diambil oleh Selangor itu, Kurniawan. Aku udah pernah cerita belum ya? Belum ya? Jadi sebenarnya Selangor itu datang pengen ambil Kurniawan. Tapi karena Kurniawan gak dilepas oleh Persebayang. Manager almarhum Haji Santo bilang, lambang aja. Iya. Oh ini Mas Bepe yang cerita? Saya cerita ya? Iya. Akhirnya saya berangkat ke sana. Nah tujuan mereka sebenarnya, awalnya mungkin bukan, ya prestasi iya, tapi lebih dari itu mereka ingin meng-create sebuah environment bisnis ya. Exposure ya. Betul dari bisnis. Jadi memang ketika datangin orang Indonesia, tujuannya datangin sebanyak-banyak supporter di Indonesia. Jadi kalau kita main di sana, penuh terus. Penuh. Dan stadion punya Selangor Sya Alam itu lumayan besar. 70-an. Wih 70 ribu besar banget. Besar, karena Sya Alam besar. Stadion besar pertama di Malaysia Sya Alam. Sekarang lagi ada renovasi. Sejak 19 tahun nih Mas, Mas Bepe sudah tidak punya kehidupan lah. Kehidupan normal lah. Udah timnas dari 19 tahun gak ada? Iya, iya. Tahun 99 sampai sekarang. Bahkan sampai di Selangor. Itu Mas Bepe kangen gak sih Mas? Hidup normal gitu kemana-mana. Cuek ada yang minta foto makan. Gak kayak ganggu gitu. Ada titik kangen itu gak sih Mas? Ya, sampai pada titik akhirnya gak lagi mikirin ya. Cuman kadang-kadang kan jadi pemanasan ketika, kita memang memiliki kewajiban untuk, untuk baik kepada setiap orang. Artinya ketika orang minta foto ya sebisa mungkin kita bisa melayani. Tapi kalau kemudian ada pengen kayak, enggak lah ya. Udah-udah seperti ini ya. Sekarang mungkin agak sedikit berubah ya. Masa sih Mas? Karena pake masker. Darah jawatannya ini gak bisa hilang ya. Belok-belokirnya tuh jawatannya banget. Jangan suka banget timing-timing. Masa sih kangen gojek aja lagi. Masih. Maksudnya belok apa kesan? Masih. Masih aja. Kenapa emang masih? Iya. Itu Mas di Selangor sempat ditulis di buku Mas Bepe. Iya. Pas juara Mas Bepe kan mengibar-ngibar beneran merah putih. Itu pas besoknya belanja di minimarket tapi sempat ada kayak sentimen negatif terhadap itu Mas? Enggak sih sebenarnya begini ya. Karena waktu itu memang ketika saya dengan Eli bermain di Malaysia itu hype-nya cukup luar biasa ya. Artinya saya pertanyaan Selangor itu penuh. Kemudian orang, kalau kita mungkin kita bisa di Youtube juga bahwa ketika Selangor main yang teriak adalah Indonesia. Ya sama kayak Timas main gitu ya. Itu kan banyak orang Indonesia. Nah itu kemudian membuat bukan sentimen. Tapi seperti ada ketika saya final menang kita sayangi beneran-bener Indonesia besoknya berita itu dimuat di koran terbesar di Malaysia lah ya. Mungkin kalau di siapa ya? Koran apa? Banyak tempo, kompas. Jadi headline gitu. Kemudian sempat dibahas di masyarakat sana bahwa ada ya kalau bahasanya sih lebih kayak potensi berpotensi menimbulkan kotong-kotong berontakan gitu ya. Apa bilang? Bukan, maksudnya gejolak bahwa ini orang Indonesia jadi superior disini ya. Kayak punya posisi gitu ya. Kayak ada itu ya. Itu mungkin kalau lebih seperti itu. Jadi itu yang bikin polemik disana. Iya. Sempat dibahas. Tapi waktu dikibarin itu gak ada masalah dari supporter. Biasa aja orang bendera kalau di klub-klub juga kan bisa. Oh iya bener. Kayak waktu itu kan pemain selangor itu ada ada si Brian Fuentes ya. Pemain Arginia. Ini dia pakai Breda Arginia juga. Cuman kemudian ya namanya banyaknya orang Indonesia disana dan memang hubungan Indonesia-Malaysia kan agak tipis-tipis. Dalam sepak bola ya. Tepi-tepi jurang gitu lah ya. Jadi ada-ada ya. Pasti ada orang yang yang merasa bahwa gila dalam tanda kutip kok Indonesia di jajah orang Indonesia mungkin ya. Jadi itu yang ada sentimen-sentimen. Bahkan di jajah Argentina juga dari Argentina. Jadi itu. Iya iya iya. Tapi masa-masa di selangor ya. Sedikit soal selangor juga nih. Masa-masa di selangor itu menurut Mas BP itu maksudnya memang punya tempat tersendiri kan. Karena itu keluar kesana pertama kali juga ya. Enggak. Eh enggak. Ya maksudnya dalam karir profesional di klub? Enggak dong. Waktu di. Belanda pun di Belanda. Di EHC Norad. Oh iya iya iya. Nah tapi selangor ini kan dapet piala dan lain sebagainya. Dia punya tempat spesial tapi kehidupannya apakah sama dengan Indonesia ataukah ya ruang ganti kamar ruang ganti kamar lagi gitu-gitu. Atau karena ini di Malaysia dan sebagai pemain asing euforia itu lebih pengen lebih pengen mengelilingi lah. Kalau disana mungkin saya lebih punya waktu untuk keluar ya. Karena memang perbedaan. Kalau di Indonesia itu kan traveling kita jalan hamil dua. Kalau di Malaysia itu biasanya hamil satu. Kalau enggak malah di hari pertandingan karena memang jaraknya deket. Dan kita biasanya enggak pakai pesawat kita pakai bus. Karena memang semuanya bisa dijangkau dengan tol lah ya. paling kalau kita harus traveling kalau kita main di Kalimantan di Sarawak atau di Sabah. Tapi selain itu kita naik bus cuma 6 jam paling. Jadi enggak banyak waktu juga di hotel gitu. Paling sampai sana latihan makan malam istirahat besok main langsung pulang. Jadi saya lebih punya waktu banyak untuk kemudian bisa menikmati daerah Kuala Lumpur. Walaupun ya tetap aja sama yang masih banyak yang kenal juga. Apalagi setelah di tahun kedua ya setelah kita juara. Lebih banyak orang tahu bahwa oh ini dulu manggilnya Mambang kalau mereka Mambang itu apa ya kayak ya Black Bukan-bukan Mambang itu kayak Black Mambang Apa ya ilmu atau apalah Itu itu Ya gitu lah. Tapi mas-mas kalau dalam sepanjang karir mas Bebe nih yang sudah malang melintang lah di kota apa atau di negara mana yang itu memberikan pelajaran banyak untuk mas Bebe sendiri. Apakah Selangor atau apakah Belanda di awal-awal ketika muda atau di Persija atau bahkan di Bandung itu ya mas Bebe Atau justru Inter Milan yang memberikan warna kehidupan bagi mas Bebe. Di Belanda ya mungkin ya karena apa karena itu pertama kali saya masih muda saya harus tinggal di luar negeri saya harus menyesuaikan diri dengan apa yang disebut profesional gitu kalau dulu ketika pertama kali masuk ke Persija itu saya boleh dikatakan belum profesional karena bangun masih dibangunin orang gitu karena kita tinggal di mes jadi kalau mau latihan bangun dong baju dikasih gitu jadi saya gak usah pasang alarm awal pasti ada yang bangunin gitu tapi ketika saya tinggal sendiri di Belanda kan saya harus setting sendiri saya harus makan jam berapa saya istrih jam berapa saya harus pasang alarm untuk berlatih jam berapa nah itulah awal mula ketika kemudian saya merasa bahwa oh ternyata profesional itu seperti ini gitu nah itulah kenapa ketika saya balik ke Indonesia saya main ke Persija saya gak tinggal di mes lagi saya pindah tinggal di apartemen karena disitulah kemudian saya boleh memanage diri saya sendiri kapan saya harus makan kapan saya harus istirahat kapan saya harus pengat latihan sehingga itu yang membuat ya profesional itu menjadi melekat gitu berarti lebih tipikal yang kalau dikasih tanggung jawab baru bisa berbenah gitu ya jaman-jaman itu ya ketika gini ketika masih muda kita masih mencari mencari jati diri kata kalian mencari pasnya bagaimana mungkin juga kan di Indonesia itu kan perbedaan antara profesional dengan amatri kan tipis kalau di Eropa itu amatir yang mendekat ke profesional kalau kita profesional mendekat ke amatir ke bawah ya ke bawah justru nah itu yang yang kemudian kita pengen ketika saya di Belanda tahu oh ternyata profesional itu seperti ini lu harus ngurus dirimu sendiri gitu nah itu yang kemudian coba saya terapkan di Indonesia makanya saya coba untuk keluar dari keluar dari mes tinggal sendiri sehingga itu menjadi sebuah rutinitas yang akhirnya otomatisasi saya masih gak kebayang sih mas usia muda ketahan di bandara kan sempat ketahan di bandara kan terus harus sendiri disana gak ada siapa-siapa itu karena sebenarnya gini ya kalau ketika saya pertama kali trial di EAC Norad eh sorry trial di Rodayisi itu kan ada surat undangan untuk trial nah pesawat datang itu jam 6 pagi kantor buka jam 9 nah saya waktu itu tidak bawa uang untuk mencukupi jumlah dari depositnya deposit itu saya tinggal jadi kalau di Belanda itu misalkan gini per hari misalkannya per hari butuh uang 15 golden itu masih golden 15 golden izin trial saya itu 2 minggu berarti 15 kali 2 minggu minimal saya harus pegang seperti segitu minimal kalau gak berarti harus ada penjamin kan gitu nah saya waktu itu gak bawa uang sebesar itu karena memang sudah ada penjamin kan nah ternyata penjamin itu waktu itu ada 2 orang pertama adalah Frans Van Balcom itu mantan pelatih timasi Indonesia juga dan kedua Rodayisi nya nah karena kita menderita jam 6 pagi Rodayisi nya belum buka belum kalau kantornya belum buka Frans Balcom gak tahu nomor teleponnya uh belum jaman handphone nih lagi belum ada handphone kan jadi mereka bilang wah ini berpotensi jadi gelandangan di Belanda nih karena uangnya gak cukup nih jangan sampai di jemput di jemput tapi dia di luar kan kita oh belum keluar ya imigrasi ya ini di Amsterdam bukan di Maastricht jadi kan turun di Amsterdam kan masuk imigrasi dong masuk Belanda baru disana ditanya-tanya domestic flight domestic flight ke Maastricht oh dan ketika keluar dari imigrasi ini ditanyain mau ngapain ke Belanda ada surat undangan trial uang lu berapa gitu misalkan ini terus dia bingung kok uangnya cuma segini pikiran kotor saya adalah wah jangan-jangan disini ada suap-suap juga nih ternyata bukan itu sebenarnya ini hal yang baik kenapa kalau nanti kamu ditinggal disini dua minggu kamu gak cukup kamu jadi gelandangan jadi mending kamu balikan kelahan-lahan nah saya kan gak nangkep itu akhirnya sampai dengan mepet flight itu dia bilang yaudah orangnya disana ntar kalau disana gak ada balik ya balik kita akhirnya flight dari Amsterdam ke Maastricht itu dikawal polisi dititipin lah ya dititipin nanti kalau disana jagain kalau gak ada yang jemput dia harus balik lagi untuk balik ke Indonesia langsung berarti itu kemungkinan saat itu bisa jadi Mas Bebe gak jadi ya bisa saya berkeyakinan jadi karena udah pasti ada yang jamin masalahnya orang ditemput itu wabuk hanya soal waktu 3 jam jadi jam 6 jadi jam 6 mendarat flight ke Maastricht jam 7 sampai sana jam 8 tetap pasti ada sejam menunggu nah jadi sampai di Maastricht kita harus menunggu dulu pas keluar baru orangnya bambang ya oh iya baru oke itu di dalam masa itu ya atau masa-masa Mas Bebe lah entah junior dikit atau di atas dikit lah pemain-pemainnya mirip Mas Bebe yang suka nulis terus kemudian memang jiwanya itu adalah jiwa apa entertainer sejati lah artinya dia tidak hanya melayani di lapangan tapi juga memencahkan penontonnya dengan tulisan dan lain-lain itu siapa dari apa yang saya tahu mungkin Samsel Arief ya Samsel Arief tuh nulis beberapa kali di Jawa Pos oh DLPR itu penulis Mas iya Samsel Arief itu penulis dia beberapa kali nulis di Jawa Pos dan topiknya topik yang berat gitu kalau saya kan memang gak harus mikir karena saya menulis tentang pengalaman saya sebagai pemain sepakula jadi tinggal ingat milih-milih kalimat nulis gitu kalau Arief tuh kelihatannya lebih kepada ekonomi tentang ekonomi? iya dia kalau gak salah ekonomi deh Mas Bebe Sistem Rupiah Bursa Efek gitu mungkin Samsel Arief nih yang bisa nulis Andri Tani Andri Tani ada Ramdhani nulis Taluhu Ramdhani Ramdhani nulis juga Indra Kaffi pernah juga nulis Okto menulis menulis apa? visi-misi angkatannya Ramdhani ada tuh yang suka nulis Reva Moni Reva Moni itu suka nulis dulu waktu di Uruguay dia bikin blog juga cerita-cerita waktu di Uruguay SAD karena sebenarnya sebagai pempesuak bola gampang sih milih mencari inspirasi tulisan tuh gampang karena kan dia melakukan sehari-hari jadi tinggal kemarin habis pengalaman ya pengalaman diingat tinggal milih kalimat yang pas dia ditulis tapi kalau itu pertanyaannya yang bisa nulis di angkatan Mas Bepe atau di atas dikit atau di bawah dikit di generasi itu siapa yang berpeluang jadi pelatih hebat? Firman ya Firman Punario tapi Punario lebih milih di luar kepelatihannya iya Mas Bepe sendiri? saya kan simnya simtrak tapi potensinya kan suka nulis juga suka menganalisa potensi nih bukan bukan apa namanya ya mau dan tidak mau gitu ya Punario Firman saya juga bisa sebenarnya untuk apa ya kalau bahasa Jawa ngota ate ngulik ngulik apa analisis artikal analisis wow itu seru tuh ya kalau Mas Bepe kalau satu klub Firman Punario bambang pemungkas pelatih asisten pelatih ini ya itu berat tapi di angkatan itu kenapa Mas aku juga agak ini ya agak kagum dan sekarang tuh kayaknya belum ada angkatan itu semuanya punya potensi jadi leader gitu itu tuh kayak kapten semua di angkatan Mas Bepe yang line up itu bisa ditaruh ban kapten di siapa aja Punario bisa Karis bisa Mas Bepe bisa Bus Tommy bahkan bisa ya karena memang waktu itu kan memang banyak pemain kita mendapatkan jam terbang di klubnya karena memang aturan lumayan juga belum seperti sekarang dimana tadi sempat disinggung 5 plus 1 kalau dulu kan 3 plus 1 Mas Bepe 3 jadi banyak potensi pemain yang dapat main regular di klub sehingga otomatis kepercayaan dia meningkat dan dengan itu akhirnya ketika jam terbang udah menaikkan dia juga akhirnya bisa memanis diri dia untuk menjadi seorang pemimpin kayak Punario Punario udah mulai legir di klub ketika dia umur 18 di Persiba dulu Karis apalagi dia udah mulai dari 17 tahun di Malang bukan sebelumnya dia di Persebaya malah oh iya pertama di Persebaya sebelum ke Arema Firman udah mulai di Persema Manado di umur 17 jadi kita regular di Persiba umur 18 jadi itu yang kemudian membuat kami menjadi matang tidak hanya di lapangan tapi secara pribadi yang membuat kemudian kita bisa menjadi apa ya ya spoke person bagi tidak hanya di sendiri tapi juga teman-teman bahkan sampai Kakak Bociju udah kapten karena dari 2004 berarti berapa tahun 17 tahun bahkan diudah main di Timnas iya semua sih kalau di Timnas itu kan kemudian menjadi akumulasi dari penampilan baik di klub artinya kalau pengen masuk Timnas dia main bagus di klub dulu nah Buas kan kemudian awalnya kan mungkin dia di Timnas ya tapi di Persibur kan dia udah reguler akhirnya setelah lama dia jadi kapten akhirnya bisa membawa diri membawa teman-temannya dan Timon kebawa sampai Ismet Sofyan bisa kapten di belakang zaman itu keepernya semuanya Hendro Kartiko bisa kapten semua ya habis itu ganti Jendri bisa bisa kapten semua hamka manja di PKB katin semua itu memang benar sih iya kan maman hamka ini satu mat sebelum ultimatin ini ada pertanyaan yang agak sebenarnya mengganjal dari dulu pengen ditanyain mas BP kenapa akun twitter dan akun instagramnya tidak checklist sedangkan mas BP itu sudah pasti punya kesempatan dari dulu bisa di checklist-checklist itu sengaja apa gimana mas? sengaja memang saya gak dulu saya pernah ditawarin ya maksudnya kan dulu kan itu dibiasakan ada apa-apa namanya bukan undangan notifikasi lah bisa mengajukan untuk public figure saya gak barang ngambil saya pengennya biasa aja karena di akhirnya menurut saya yang terpenting itu bukan figurnya tapi apa yang disampaikan jadi jangan kemudian merasa oh ini centang biru nih ini berarti apa yang diomongin semuanya bener gak begitu juga tapi kalau gak centang biru di kolom komen nanti jadi dibawah makanya orang lomba-lomba beli centang biru itu saya gak tau tapi begini itulah kenapa kemudian saya berpikir bahwa di Indonesia ini orang kan masih terlalu sering melihat siapa yang ngomong bukan apa yang diomongin betul itulah kemudian orang berpikir bahwa harus centang biru harus ini harus namanya kalau saya menurut saya enggak selalu apa yang disampaikan itu memberi manfaat pada orang banyak mungkin akhirnya orang jadi ngeliat oh baik bukan karena centang birunya di Indonesia kan gitu ketika seorang figure ngomongin apa aja politik ini dan orang jadi percaya padahal benar-benar benar juga ini kemarin instagram centang biru dipamerin catupan dek undangan tapi kemarin ya di dedrogba itu centangnya putih loh udah oh mungkin dia mulai tua aku enggak tau mungkin enggak ada rambut jadi maksudnya peak performance jadi saya bilang wah kalau putih oke juga centang putih ada yang golden gitu kan emas gitu kan terverifikasi baru tau kemarin dedrogba tapi enggak tau apakah cuma salah liat tapi putih gitu bukan biru gitu tapi keren loh masih BP serius enggak ada centangnya enggak jadi memang dari dulu waktu itu itu pun di notifikasi enggak tau jadi di balik di twitter maupun di instagram biar sama dengan yang lain pulang hapus lah centang biru enggak bisa ya enggak bisa di itu enggak bisa dikit enggak bisa dikirin enggak bisa oke kita masuk saja ke ultimate team kali ini spesial lagi nih untuk mas BP apa nih kita minta mas BP untuk susun 11 pemain yang paling stylish well groom berkumis gitu ya bebas yang keren gitu yang keren ya kayak tadi mungkin Zanetti tapi saya berharap tidak ada pemain inter sabi alon oke gini maksudnya paling keren gitu aduh agak menarik ya karena gini ya kalau di era sekarang kan kumis seperti bilang tadi kumis itu kan menjadi suatu yang mengesankan tua gitu ya kalau sekarang di era sekarang kan tapi kalau di era dulu kan manly gitu ya mungkin kita kan lebih banyak ke pemain-main Jawa dulu bebas boleh dari luar negeri juga mas misalnya Keeper Mopad ini seluruh dunia nih mau ada Rizky Rido terus di sampingnya Zanetti juga gak apa-apa Rizky Rido Rido Roma oke di penjaga gawang oke kita pakai ada yang bisa ngerupa gak bisa-bisa mas formasi 32 32 sorry 32 32 343 gini oke ya ya oke untung udah siapin kalau gak akan kerja kamu penjaga gawang yang paling stylish saya coba pilih pemain yang semua bergumis ya boleh kalau kita bicara penjaga gawang kita harus melihat tiga negara tiga negara itu adalah Itali dimana disini mereka punya Pak Liuka Peruzi Buffon terus kita harus melihat ke Jerman dimana mereka punya Oliver Kahn Oliver Kahn Sepp Mayer Neuer Harald Sumaker kemudian kita harus melihat ke Cameroon dimana mereka punya Jacques Songo Pak Antoine Bell Thomas Gono Thomas Gono idolanya Idulanya Buffon jadi kalau melihat peta itu maka saya pilih Argentina eh sorry Itali Jerman Cameroon saya pilih Rene Guita wah jauh mas ke Amerika Latin ini jadinya tapi kan commission gak iya salah gak gak salah gak iya masalahnya dimana iya bisa David C Oliver Kahn juga kumis Pak Gliuka ganteng banget ya Pak Gliuka Buffon sebenarnya paling stylish keren banget itu nah ini Rene Guita kenapa karena pertama dia adalah sosok yang bisa mengubah sepak bola dunia kalau kita tahu kenapa sepak bola kemudian keeper gak boleh nangkap bola itu salah satunya inovasi itu dimulai oleh Rene Guita di pila 290 ketika dia sering keluar kemudian kalau jangking belum itu 95 90 itu adalah pila dunia dimana waktu terbuang terbanyak di lapangan ketika udah menang boleh kasih keeper keeper tangkap ya kan aturan itu jadi udah menang 1-0 bola dimainin balikin keeper keeper tangkap lagi nah Iguita bermain antitesis dari oh antitesis kayak orang politik berbeda dari itu jadi dia main keluar gak mau nangkap bola akhirnya aturan yang back pass gak boleh itu diberumulai dari itu makanya namanya Higuita Rules Higuita Rules kenapa ada ini Higuita kemudian kemarin habis nonton biografi dia di Netflix bahas 1 WA Group gak nih ada oh ada ini yang dipilih tempat-tempat 1 WA Group tiga back tengah tiga back tengah kita bicara back kalau pertahanan itu adalah Katenaccio 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 ada yang gampang banget kemudian ada banyak Jerman ya Italia ada Alejandro Nesta itu ganteng banget sih yang pertama Elzio Giuseppe Bergomi Bergomi BP Bergomi Bergomi Giuseppe Bergomi Inter Milan Kapten iya dong Bergomi satu lagi satu lagi Giorgio Cellini gogil nih oh kayaknya intervensi yang kumisan ya kita bicara seluruh dunia ya oke Jürgen Kohler Jürgen Kohler pas banget posisinya disini lagi Kohler kemudian di kiri kemudian di kiri ada dua ada Paul Breitner sama Rigo Batsong Rigo Batsong Song song nah dia gak ngerti Rigo Batsong Central Midfield banyak nih yang keren saya spesifik pengen nyari yang bergumis spesifik yang gumis Frank Raikard Frank Raikard Raikard jambat itu ya gokil Ridge Ridgecard J memang bang satu sebenarnya The Gremsons Gremsons dan Cari Lubis gimana gumisan kumisan kumisan kojpahri iya kumisan Socrates Socrates Matulesi bener ya bukan yang itu pake C yang itu yang pucal Dr. Socrates 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 ya Kapten Brazil 82 Socrates di sebelah kanan ini adalah salah satu idola saya siapa tuh siapa tuh kurnian kumisan gak siapa kurnian kumisan gak kurnian gak pernah pakai kumisan gak pernah LPB Valderrama Carlos Valderrama aduh orang banyak yang gak tau ya iya 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 Valderrama itu satu pemain idola saya dari dulu kenapa kalau salah satu kenapa saya selalu pakai gelang begini karena Valderrama itu pakai gelang ha iya tuh iya ya Valderrama fotonya pasti dia pakai gelang banyak dulu waktu pertama kali saya main di Timnas Seagame 99 terus saya pakai gelang 10 disini 10 disini masih boleh tuh waktu itu ya boleh pakai kalung pakai Valderrama Valderrama oh LM left midfield di kiri ada pengkumisan lagi Roberto Rivelino Roberto Rivelino Roberto Rivelino bukan Rivelino itu artis Rivelino Ardiles yang bersebahayaan oke oke nah tiga di depan sebenarnya ada kalau ini strikenya gak mundur dikit gitu ya mundurin ST nya mundurin dikit ST mundurin ST Y oh bukan ST ST center ST mundurin ST gak mundur sana dikit disitu sebenarnya ada dua pemain tapi yang paling stylish dan menjadi idola orang-orang wah Roberto Bajo oh ilmuda saya kira Del Piero 2002 salah 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 di tengah ST ST di ST saya kira Del Piero 2002 yang jambang dikit oh ini ambangnya Del Piero tapi ini di atasnya iya sih ini yang mengusir mengusir eh dia yang terusir gara-gara Del Piero akhirnya ke Roberto Bajo di depan striker karena Eropa udah ada Afrika udah ada root kulit root kulit mas BP kenapa rambutnya gak kayak Roberto Bajo dicobain kayak rahmat riva gak bisa kalau panjang naik pakai itu apa pelurus rambut di belakang doang sebelah kiri ini ada ada Rudy Voller ya Rudy Voller kumis itu yang ngeludahin Raikard ya kebalik dong Raikard yang ngeludahin Rudy Voller kita harus cari dari Asia Asia berkumis Asia Alidai Alidai bener pencetak gol terbanyak sudah digeser Ronaldo Alidai Alidai bener pakai satu super sub satu super sub Indonesia yang belum Indonesia Pak Fahri Fahri Hussaini sebenernya ada satu keeper juga Indonesia tuh siapa Sumardi Abdillah Abdillah pernah dekat radio pernah 96 yang botak Pak Fahri Pak Fahri Hussaini pelatih pelatih nah ini banyak berkumis kalau pelatih aman ya Humberto Kulho ada pelatih yang nyentrik Arthur George ada Vicente Del Bosque Vicente Del Bosque ya kayak ini ya apa namanya tukang-tukang itu gak dia sejak main adu banteng tau gak Vicente Del Bosque kayak tukang-tukang el matador kan maksudnya yang untuk adu-adu banteng gitu sesumpah pakai topi tapi dia sejak sejak kemarin memang begitu sama Arthur Joseph sejak kemarin dia udah panjang berarti gak ada bedanya dia tetap berkumis sampai itu tapi rapi mereka-mereka ini kapten nih mas kapten dari semua ini Socrates Socrates Matulesi karena dia ini Highlander bayangin sejak hidup jaman Romawi dulu kan Socrates sampai baru meninggal keluar bukan beda mas Socrates Yunani beda lagi ini Socrates Brazil kan apa kita mau taruh Socrates bukannya orangnya sama di sini Socrates Socrates oke karena dia dia gak cuma main bola dia juga akademisi juga dia dokter ya tapi dia lulus dan dia praktek ya gak yang kayak oh iya ini kan itu dokter oh dokter beda temen kita yang dokter tapi gak praktek siapa adalah Tompi oke itulah di ultimatim dari mas Bapak Bapak oke kita juga sudah kasih tau ke Sobat Sporting bahwa mas BP akan datang lagi dan ini ada beberapa pertanyaan untuk mas BP yang pertama dari Riana Zivsev mas BP bagaimana cara mas BP mengatasi pressure supporter saat mas BP underperform bagi saya pribadi kritik itu penting karena itu adalah salah satu elemen penting untuk bisa memacu diri saya karena tanpa kritik kita tidak akan merasa terjaga dalam setiap situasi jadi kritik itu bagi saya sebuah cermin jadi bisa membuat saya melihat diri saya seutuhnya oh kalau disini misalkan kurang dikit oh tau karena ada kritik kalau tanpa itu kan gak kemudian menjadi kita tau tapi kemudian di era media seperti ini kadang-kadang kritik itu datangnya tidak menjadi suatu hal yang positif karena mereka mengkritik pembabi buta hajar aja ya iya jadi gak tau esensinya gak ngerti permasalahannya dia main menyampaikan aja itu kenapa kemudian saya melihat sekarang ini banyak pemain yang kemudian underperform karena terlalu terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar sepak bola kaitannya dengan media sosial misalkan gini ketika saya main jelek kemudian saya tau nih kalau Instagram saya akan banyak sekali kata-kata negatif kalau mau matiin komen dibilangnya cemen tapi kalau dinyalain saya terganggu nah kemudian ketika itu terbawa dalam psikologis ketika dia main dia udah takut main duluan ketika main kemudian saya wah kalau kalau gue salah nih habis kan nah kemudian itu malah salah beneran kalau bagi saya kita ini kan bermedia sosial bisa memilih kalau kita merasa kita gak cukup nyaman ya tinggal matiin aja selesai atau kalau lebih ekstrimnya dilihat selesai ketika baru main baru lihat karena pada akhirnya kan yang menentukan karir kita bukan itu itu yang saya beli prioritas bahwa ketika media sosial sudah membuat kita terganggu ya tangkan gak perlu takut dibilang cemen dan sebagainya karena ketika saya main bagus ketika saya kemudian berpredetasi lagi orang akhirnya memuji lagi jadi lebih cuek aja ya lebih cuek kalau saya lebih cuek lebih bagus pada lebih suai pada lebih saya pernah bilang bahwa menjadi sepak bola profesional itu harus sedikit tuli dan sedikit buta dalam konteks tadi media sosial gak harus semua dibaca cuek penting berikutnya nih ada dua pertanyaan karena sama jadi kita gabungin aja Hilman Rehan dan Utaik gimana cara ngerawat kumis kayak Mas BP spil perawatan kumis Mas BP dong nah ini soal kumis spil perawatan iya tidak ada yang terlalu spesial sih paling kadang-kadang ke salon di kerimbat gitu oh enggak ya serius itu spesial jangan bikin saya pulang dari sini saya kerimbat nih enggak ya memang dirapiin aja lah karena memang ya saya sebagai waktu masih main kan sebagai orang yang aktivitas di luar lapangan eh di lapangan jadi gak ber AC kotor debu jadi kadang-kadang juga dan sering mandi sering keramas kan cepet-cepet panjang jadi sering dirapiin aja supaya kemudian tadi tuh jadi kalau foto kelihatan lebih menawan lebih keren aja ya kalau foto menawan keren karena Mas BP jadi kalau anda iya kalau anda sudah mulai merasa tidak seimbang antara kiri dan kiri segera beli gilet langsung foto segera itu ada dari Ari Bolang 14 bagaimana pendapat anda tentang naturalisasi darin dan sintayung nah ini sempat jadi viral kemarin ya anehnya begini loh video saya buat di youtube saya itu saya buat setahun yang lalu tapi baru rame sekarang gitu ketika orang bahas mengenai local pride bagi saya begini naturalisasi itu bukan hal yang salah toh tidak melanggar aturan toh memang setiap negara dunia juga mengalakkan hal itu permasalahannya adalah kita harus apa ya balance dalam melakukan itu artinya naturalisasi itu kan hanya menyiapkan dalam jangka waktu pendek 5 tahun lebih dari itu kita harus menyiapkan generasi muda kita untuk menjadi seorang pempesmak blower yang baik sepakat artinya harus ada balancing dimana profesi naturalisasi dilakukan tapi pembinan usia dirinya dilakukan betul karena masa depan sepakat blower kita itu itu bukan disininya jadi ada jangka pendeknya ada prioritas jangka panjangnya nah tapi kalau cuma jangka pendek pembinaannya jangka panjangnya kalau kemudian kalau kemudian hanya jangka pendek dilakukan akhirnya itu menjadi kebutuhan terus-menerus idealnya adalah kita memiliki sebuah tim yang baik berdasarkan dari pembinan usia kita yang baik dari sana dilengkapi dengan yang jangka pendek tadi itu kita butuh ternyata ada potensi striker yang bagus nah itu boleh melengkapi tapi kemudian ini tidak bisa menjadi suatu hal yang yang terlalu superior gitu ya artinya disini harus siapkan juga jadi kalau perpaduan ini dengan seimbang maka tim haskan bagus nah kalau soal Sintayong secara pribadi saya melihat perkembangan tim sangat bagus ya dia menciptakan yang kayak tadi juga kan memang ada naturalisasi tapi dia udah siapin yang U20 kalau kita lihat sekarang ini kita punya striker yang kalau dulu orang selalu bilang bahwa kita gak punya target tapi sekarang menurut saya kita ada loh seperti Hoki Hoki tiba-tiba dipanggil orang juga kaget ternyata bisa perform ya dan dia tipe mainnya sebagai penyerang tengah bener-bener striker gitu Hoki Ramadhan Sananta terus Dimas Derajat on fire sekali nah artinya sekarang mulai ada pemain-main yang mulai diberi kesempatan untuk bermain di posisi yang selama ini susah kita cari ya kan jadi disitulah kemudian kita lihat bahwa ternyata kita ada potensi dan dia berani memanggil pemain-main muda nah itu yang menurut saya baik lebih dari itu saya melihat perkembangan tim has cukup baik artinya setelah kita sekali lama gak lolos Pialah Asia kita lolos lagi walaupun di event-event yang antara gagal ya masih gagal ya di apa namanya tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar menurut saya tim has ini proses itu sudah benar makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu jujur saya khawatir karena apa? mulai lagi dari betul karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat karena saya sendiri ketika saya di tim nasional 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali jadi jadi gak pernah jadi kita gak pernah punya pola yang tetap blueprint gitu ya jadi misalkan mamat punya warna biru dia bentuk tim dengan warna biru tiba-tiba saya hitam putih mas oh oh iya hitam putih betul hitam putih belum selesai tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan kan berubah lagi nih belum maksimal diganti lagi warna biru lagi itu yang menurut saya tidak tempat based on pengalaman saya ya mohon gue kalau ini dianggap suatu hal yang kurang tepat silahkan tapi pengalaman saya seperti itu kita pernah mempengaruhi pengalaman si Louis Mila yang prosesnya juga bagus bagus tiba-tiba di tengah jalan akhirnya mengulang lagi kan karena sistem yang dilakukan oleh Mila dengan Sintayong kan berbeda dua-duanya pelatih bagus tapi kalau kemudian dimix kan gak tepat karena setiap orang punya pilihan pemain masing-masing nah sekarang ini menurut saya udah bagus gitu lagi ini siapin proyek masa depan juga pemain yang ada di U23 udah pernah main di senior semua Marcelino U20 U23 senior juga gitu kan jadi itu yang menurut saya kita masih harus memberi kesempatan kepada Sintayong kalau selama ini ada orang bilang saya gak tau siapa ya orang bilang bahwa saatnya dia menemukan saya belum saya percaya dengan dia sudah membentuk tim ini dengan lebih berkarakter kita tunggu aja hasilnya semoga amin segera mungkin ada sesuatu yang kita selesai berikutnya dari Afinan BP pernah kepikiran buat gak kumisan kah? enggak gak pernah kepikiran pernah kejadian 2010 ya Persija main di Bandung saya iseng aja waktu itu habisin gumis berasa muka beda gak sih? anak-anak kok curun amat kalah lagi waktu itu berasa muka beda jadi ada yang aneh karena kemudian sudah dibiasaan ya sebenarnya sih ya karena rasanya jadi jadi gak beda aja jadi jenggot kadang-kadang ya dihabisin ya? enggak gak pernah juga gak pernah? biarin dikit aja nanti dibersihin aja dirapiin aneh soalnya kalau di betul walaupun sekarang udah mulai putih-putih ada putihnya oh iya tapi keren sih oh kalau itu bawaan lahir putihnya kerennya oh kerennya saya kira putihnya bawaan lahir oke itulah dia pertanyaan dari Sobat Sporty Mas BP sekali lagi untuk kedua kalinya kita mengucapkan terima kasih sama-sama kita tunggu ketiga kalinya ada selalu pepasan yang masih kita simpan untuk pertemuan-pertemuan berikut lama-lama jadi tetap nih bertiga tapi tadi bilangnya gantiin ganti saya? iya tadi permintaan makanya karena kita nunggu tadi pembahasan gitu kita ganti aja deh gimana? karena nunggunya kelama nunggu apa yang kelemahan? tiga jam kita bisa turun buka CCTV parkir untuk ini juga episode ini kita mau ucapkan terima kasih kepada Jilet ya betul sekali dan tidak lupa untuk Sobat Sporty jangan lupa rajin cukuran pakai Jilet Flexi Vibes dan bikin penampilan kalian pantang nanggung plus follow akun IG Jilet sekarang juga dan pantangin terus karena akan ada aktifasi yang seru buat kalian semua betul sekali kita juga punya ade untuk mas BP Jilet udah siapin ade nya Jilet yang kedua FUT lagi FUT yang kemarin kan muda ini baru foto tadi namanya diganti kenapa? disini mas kemarin kemarin cari gak ada mas gepeng coba mati sebutkan dulu mas saya baca dulu mas 20 Indonesia BP 102 kali rata dan kumis mantap cetar kumisnya respect baju masuk kemudian blogger Sif juga Sif saya kemasin itu gantian oh Sif itu gantian ini ya gantian jaga ya Sif Sif ya Sif model dan juga model nah di antara ketiga ini mana mas yang peringkat satu blog ini dong oh model pertama oh iya dong kedua gak kekini gak kalau ada yang kalau ada yang keberatan ini pernah lihat iklan saya kan iya pernah sih mas nah yang ini undeniable iya sih kita harus akui ya karena kita belum menyayihinya ya pernah lihat iklan saya ini 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 juga karena kepasa karena dulu tinggal sendiri jadi rumah-rumah harus nih harus masak kita bikin lo gak mau memasak antara kita berdua apa peda apa aja kagung tumis kalau udah pemain udah legend tuh enak ya tinggal ngomong pernah lihat iklan saya kan makanya saya bilang gak bisa disaingi enggak saya ketemu Rudy Bogel kemarin di Tangerang Rudy Bogel dia bilang lah gue emang gak usah nyebutin siapa gue lu googling nih duetnya BP kita tandem Rudy Rudy Bogel bener prestasinya adalah duetnya tandemnya BP dia gak cuman bilang gue pernah main bareng Pogba gitu oh iya pernah nekel dia kan dia pernah piala apa Manchester apa gitu ya iya dia di 2016 terlawan Pogba Pogba main juga main sama-sama seumuran dengan mereka itu jadi kan EG Gamel Gensel lagi main terus diceng-cengin sama penonton sama Rudy Bogel lah EG lebih samanya marah-marah doang lu terus ada yang bilang Rudy Bogel lu juga gak bisa ngapa-ngapain dia bilang gitu nah gue emang gak usah ngekasih tau siapa gue lu googling nih siapa tandemnya BP lu googling siapa gue dua kali waktu di cara BP lu googling siapa tandem gue tandem-tandemnya BP keluarnya Ali Udi bukan Rudy Bogel juga yang paling memorable Ali Udi Neselagor Eli Udi boleh greg greg Jokolo yang terakhir mat tanda tangan lu mat oke nah ini dia itu salah nah dua kali tanda tangan F.U.T disini gokil dah oke siapa gak lagi mau kalahin kita gak usah pindah ke B.E.P lo abis mau abis wongcara B.E.P saya ke finish kemarin lo mau wongcara B.E.P ya berapa jam ya 3 jam emang orang itu sosokan gak bisa ngomong sekali gomong gitu gitu katakan Torek sekali ngomong gak mau berhenti memang dia oke Mas B.E.P terima kasih lagi terima kasih bangga sehat selalu rapi selalu style gunakan jeliat selalu iya walaupun udah berbeda dengan 10 tahun lalu tapi tetap kerennya masih terpancar om-om kece om-om kece hot daddy anda juga jangan rasanya anda udah om-om banget anda seumuran loh dia 4-5 3-3 dong 4-5 aku lagi naikin dia 3-3 lagi bisa-bisa 3-3 oke kalau begitu terima kasih sekali lagi Mas B.E.P saya M.E.P saya Ripan Pradipta berikan tepuk tangan sekali lagi untuk The One and Only The Legend Bamba Bambang Bambang